Seperti itu, Pemirsa menyikapi kasus aparatur sipil negara atau ASN Dinasosial Jawa Barat yang melecehkan remaja wanita disabilitas. Gubernur Jawa Barat menyatakan akan memberikan sanksi tegas, apalagi hal tersebut sudah mencoreng nama baik ASN sebagai pengayau masyarakat. Ditemui usai melanti kepala BPKP Jabarabu Sore, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, akan memberi sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara atau ASN Dinasosial Jabar yang melecehkan remaja wanita penyandang disabilitas di Cimahi. Menurut Gubernur, perbuatan tersebut sudah mencoreng nama baik ASN sebagai pengayau masyarakat. Kalau normatif ya, siapa yang melanggar, gak ada hubungan dia PNS tidak PNS selama dia manusia, melakukan kejahatan kepada sesama manusia, apapun status judul jabatannya, maka harus dihukum, dibawa gerana hukum sesuai dengan jenis pelanggarannya mereka. Apalagi kalau itu statusnya adalah ASN PNS. Tapi lebih jauh kan saya enggak tahu jenisnya berikut-barusan. Tapi saya pastikan, kalau itu betul itu mencoreng nama baik. Kita sebagai pengayau masyarakat.